jam tangan yang berada di tangan kanannya sudah disaksikan dan baiklah mitra olahrakan tv kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak yang pertama Persija Jakarta melawan PSN Juku Eja Makassar balik keluar lapangan lemparan ke dalam inilah susunan pemain dari Persija kita saksikan ada Ortis, Geporas, Bambang Pamungkas dan di belakang ada Aples Tekuari Anda lihat kualitas penjaga gawang PSN ini bagaimana? belum kelihatan karena tekanan dari Persija belum kelihatan jadi kita belum bisa melihat kualitas dari penjaga gawang asing dari PSN ini Maksudnya kepada Ponario tadi dipotong oleh Agus Bambang Pamungkas cukup berbahaya kita saksikan Bambang mampu dihalau oleh Sergio Farkas tadi saya pikir Bambang sudah cukup tenang cuman ini kita lihat Agus Indra Bambang Pamungkas sekali lagi bu saya lihat pergerakan Bambang sangat bagus dengan penjuru mitra olahragan TV bagi kubu Juku Eja PSN Makassar cukup berbahaya kita saksikan datang lagi bantuan dari Ortisan Salosa jauh dari sasaran kendangan sajojo tadi seperti sekarang kita lihat perkembangan sebab bola bukan hanya 4-4-2 ada di situ hanya 4-2 setengah atau 4-3 2-1 seperti itu Ronald Fungades PSN cukup berbahaya ya seperti saya bilang tadi Bung Alif PSN mencoba bermain dari sisi flank ya dari sisi sayap dan mencoba melakukan bola-bola umpan cross ya ke titik finali pemain PSN Bung Alif Bonario cukup berbahaya kita saksikan mitra olahragan TV Fang Kudes lemah datangnya bola sebuah peluang emas tadi maksudnya Ronald Fungades Anda lihat Bung Bambang memainkan bola tersebut sebuah serangan dibangun dari PSN cukup berbahaya kita saksikan dan tipis saja Christian Gonzalez tadi kenapa dia tidak lakukan syuting langsung Bung ya saya pikir dari sudut yang sempit di sebelah kiri sudah maksudnya sudah benar Bung ke arah kanan penjaga tapi terlalu melebar saya lihat kanan-tekanan yang dilakukan oleh PSN sehingga sedikit keseluruhan pemain persenjauh untuk mengembangkan permainannya Bung Alif Borg Dan huh Perjalanan ke Petru, dari sekolah sepak bola Petru Bagundes Berikan kepada Ortisan Salosa Putak Atikpia Melewati Aples Ortisan Jatuh di belakang Mister Gawang Sergio Vargas Inilah Ortisan Salosa Cek komboi Jukup berbahaya Ortis Sebuah peluang emas sebenarnya Ada sedikit kesalahpahaman Anda lihat tadi Antara pemain belakang Aples Tekuari Kali ini Masih Aples Putak Atikpia Angkat bola ke kotak penalti Oh Juga berperai untuk merebut bola Ini yang menarik Ini yang menarik dari Dari P.A. Makassar ini Beporas Berbahaya Cukup berbahaya Setuah peluang emas Mitra Larakan TV tadi Ortis Di depan Gawang Sergio Vargas Kali ini P.A. Makassar Kuasai bola Melalui kaki Samsul Bahri Melebar dia Kepada Pugandes Kontrol bola Setina Langsung ke Mulut Gawang Dan Hampir 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 Saja tadi Christian Gonzales Bola sudah Lepas Dari tangkapan Agus Srianto Dalam tayangan ulang ini Kita saksikan Ya tidak ada Koordinasi Bung ya Antara Pemain belakang Persija Saya yang kata jadi skrim Ini perada di dalam kotak penalti Persija Jakarta Tambah Ponario Menjadi lima Lima orang pemain Sudah dilakukan Tipis saja Mitra Larakan TV Heding tadi Dilakukan oleh Christian Gonzales Dalam tayangan ulang Kita saksikan P.A. Makassar Saya yang Arah bolanya sedikit Ke atas Dari Bawang Agus Pendangan Bebas tentunya Bagi kubu Persija Jakarta Dan ini sebuah Peluang emas Yang cukup berbahaya Lima orang pemain Berada di dalam kotak penalti Sudah dilakukan Dapat kartu kuning Deporas Diving Tampaknya Betul Ini satu Keputusan Atau Tindakan yang Cukup Baik Dari Washington Dan Masuk Diperolakan TV Deporas Deporas Menit ke-38 Babak Babak yang kedua Dalam tayangan ulang Kita saksikan Bagaimana Deporas tadi Mencocor bola Dan bergetarlah Jala Sergio Farkas 1-0 Persija Tendangan 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 Debas Bagi kubu PSM Makassar Masih kita Nantikan Cukup Terancam Tentunya Gawang Persija Ini Ada Ronald Ada Bonario Ronald Tipis Saja Di Samping Kanan Mister Kawang Agus Riantong Dalam tayangan ulang Tadi Kita saksikan Tendangan Dari Ronald Fagundes Cukup bagus Tendangannya Bung Alif Tetapi sedikit Melebar Fagundes Kalau tidak salah Ada empat tim Yang di Indonesia Yang bermain Dengan 4-4-2 Tapi Contor-contor Dari Persija Juga cukup Berbahaya Bu Alif Apa yang membuat Persija Tampaknya Bisa sedikit Membominasi Dan Mitra Larakan TV Pertandingan Telah berakhir Dengan Kemenangan 1-0 Persija Atas PSM Makassar Dan Kita ikuti dulu Pesan-pesan Yang berikut ini Pesan-pesan